Intro Halo Bang Bro, bagaimana kabar kalian? Perempuan asal Korea Selatan terkenal akan kecantikannya, maka bila melihat perempuan Korea Selatan yang cantik jelita, pasti kalian menyukainya. Julukan cantik bagi perempuan Korea dibuktikan melalui penampilan perempuan-perempuan berparas ayu. Memang Korea Selatan ini terkenal akan operasi plastiknya, tapi mereka menghadapi krisis kependudukan, karena memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia. Pemerintah Distrik Saha, Busan, Korea Selatan akan memberikan uang sebesar 500 ribu won atau sekitar 5,9 juta rupiah bagi penduduk yang mau berpacaran. Ini artinya sepasang kekasih akan mendapatkan 1 juta won atau sekitar 11,9 juta langsung dari pemerintah lokal. Dikutip dari The Korea Times. Hal itu dilakukan demi mendorong angka pasangan menikah dan memiliki bayi guna mengatasi angka kelahiran rendah di negara itu. Adapun uang tersebut nantinya akan diberikan pada acara blind date atau ajang perjodohan masal kepada pria dan wanita lajang Korea Selatan serta warga negara asing. Nah, gimana? Kalian pasti tertarik kan? Acara kencan buta tersebut dijadwalkan pada bulan Oktober 2024 ini namun belum disebutkan tanggal pastinya. Kencan buta ini ditujukan kepada kaula muda berusia mulai 23 tahun sampai dengan 43 tahun yang tinggal atau bekerja di distrik tersebut. Aturan spesifik dan skala acaranya pun belum diumumkan hingga saat ini, namun pendaftar acara akan ditinjau berdasarkan dokumen dan wawancara untuk dipilih sebagai peserta. Jika acara tahun ini berhasil menarik perhatian dan membuahkan hasil positif pemerintah saham mengatakan akan menjadikannya acara tahunan dengan lebih banyak peserta warga negara asing. Jika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk memulai hubungan romantis setelah acara tersebut pemerintah distrik akan memberikan 1 juta won kepada pasangan tersebut. Negara ini siap bayar 11 juta untuk masyarakat yang mau berpacaran kalau menikah diberi 236 juta. Tak hanya itu, jika mereka mengadakan sang gion rie atau pertemuan anggota keluarga yang biasanya dilakukan sebelum pernikahan pasangan tersebut akan ditawari tambahan 2 juta won atau sekitar 23 6 juta rupiah. Jika mereka menikah, bonus besar lainnya sebesar 20 juta won atau sekitar 236,19 juta rupiah akan diberikan. Selain itu, kantor distrik mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan tambahan untuk perumahan mereka hingga 5 tahun. Korea Selatan memang sedang diterpa penurunan angka kelahiran. Kondisi ini merupakan imbas dari warga Korea Selatan yang enggan memiliki anak. Mengutip dari portal online, saking rendahnya angka kelahiran kini jumlah warga berusia di bawah 18 tahun diprediksi Anjelok mencapai total kurang dari 7 juta jiwa pada 2024. Jumlah anak di Korea Selatan telah menurun hingga lebih dari 2 juta jiwa dalam satu dekade terakhir. Data terbaru dari kantor anggaran Majelis Nasional Korea Selatan mengungkapkan proyeksi penurunan populasi generasi muda berusia 0 hingga 14 tahun sebesar 49,6 persen pada 2040 turun menjadi sekitar 3,18 juta jiwa dibandingkan 6,32 juta pada 2020. Seiring itu, Korea Selatan yang kini memiliki penduduk sebanyak sekitar 52 juta jiwa sedang bergulat dengan penuaan populasi yang signifikan. Diprediksi pada 2073, sebanyak 30 persen dari seluruh penduduk Korea Selatan adalah orang berusia 75 tahun ke atas. Sebagai informasi upaya meningkatkan angka kelahiran di Korea Selatan melalui pemberian insentif fiskal ini sudah dilakukan pemerintah setempat sejak beberapa tahun terakhir. Misalkan saja dengan memberikan sejumlah uang bagi mereka yang mau memiliki bayi hingga memberikan tunjangan setiap bulan dalam kurun waktu tertentu. Tidak hanya pemerintah, bahkan sejumlah perusahaan swasta besar di negeri Gingseng itu yang bersedia memberikan bonus hingga miliaran rupiah agar para karyawannya mau memiliki anak. Misalkan saja dalam catatan Detikom terdapat satu perusahaan konstruksi Korea Selatan, Booyong Group, yang akan memberikan uang tunai sebesar 100 juta won bagi karyawan yang mempunyai bayi. Ketua Booyong Group, Li Joongkohun mengatakan perusahaannya menawarkan dukungan finansial langsung kepada karyawannya untuk meringankan beban keuangan dalam membesarkan anak. Bagi karyawan yang memiliki tiga bayi akan diberikan pilihan. Pilihannya adalah menerima uang tunai sebesar 300 juta won setara 3,5 miliar atau diberikan fasilitas perumahan sewa. Perumahan sewa ini berlaku apabila pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan. Berita ini mengundang berbagai tanggapan dari netizen. Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah disini nanya mulu kapan nikah, kasih duit kagak. Ada juga yang mengaitkan dengan kondisi di Indonesia setelah lonjakan surplus populasi di Indonesia jika ketimpangan dan stabilitas ekonomi tidak membaik. Saya pikir kita kemungkinan juga dihantui depopulasi. Komentar lainnya datang dari seseorang yang tinggal di Korea selama 10 tahun. Memang benar sekali, saya tinggal di Korea sudah 10 tahun sering dikasih bonus sama si bos. Inisiatif dari pemerintah distrik saha ini menunjukkan upaya serius dalam menghadapi tantangan demografi yang dihadapi Korea Selatan. Dengan memberikan insentif finansial bagi penduduk yang mau berpacaran diharapkan dapat meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di negara tersebut. Mengenal standar kecantikan di Korea Selatan sepenting apa? Mari kita bahas. Katanya orang-orang yang good looking selalu menang, selalu didahulukan, selalu dilihat sama orang-orang. Di Korea Selatan, daya tarik dianggap sebagai prioritas. Tapi apa benar penampilan yang menarik bisa ngebantu orang mencapai kesuksesan? Nilai-nilai kecantikan dalam masyarakat Korea Selatan banyak orang Korea Selatan terutama generasi muda yang menganggap kalau penampilan yang baik berperan penting buat kesuksesan. Misalnya, banyak orang percaya semakin cantik dan tampan foto di CV mereka semakin besar kemungkinan mereka akan mendapatkan pekerjaan. Di SMA Korea Selatan, banyak remaja yang tertarik sama kecantikan dan make-up termasuk operasi plastik. Remaja sering menerima operasi plastik sebagai hadiah ulang tahun atau hadiah kelulusan. Iya, emang operasi plastik adalah pilihan dan hak pribadi. Tapi hal ini jadi tekanan sosial buat orang-orang Korea Selatan dan bikin mereka terpaksa ngikutin standar kecantikan. Standar kecantikan di Korea Selatan rata-rata harus bertubuh langsing ke wajah ramping, wajah berbentuk V, bibir tipis, alis lurus, kulit mulus, dan mata besar. Setiap orang pasti punya keinginan buat kelihatan baik. Tapi di masyarakat Korea Selatan-Selatan, media dan hiburan membentuk konsep kecantikan sangat-sangat mempengaruhi individu. Standar kecantikan di Korea Selatan sebagian besar dibentuk sama selebriti dan artis terkenal. Baik wajah maupun penampilan yang mereka tampilin di media udah jadi norma kecantikan. Ada survei yang menemukan kalau perempuan Korea Selatan cenderung ngerasa lebih nggak puas dan kurang percaya diri sama penampilan mereka dibandingkan dengan perempuan dari negara lain. Dari pengalaman orang-orang, good looking, emang selalu jadi alat ukur kesuksesan orang Korea Selatan. Bahkan orang Korea Selatan sendiri suka berprasangka buruk ke orang asing yang punya warna kulit lebih gelap. Setiap orang punya preferensi pribadi yang beda-beda. Beberapa suka orang yang tinggi dan putih. Beberapa orang suka yang punya kulit agak kecoklatan. Tapi di Korea Selatan kebanyakan orang masih menganggap standar kecantikan mereka mutlak. Keyakinan inilah yang menimbulkan diskriminasi ke mereka yang nggak punya standar tersebut. Bahkan generasi remaja sekarang punya kepercayaan yang salah ke kecantikan ekstrim. Mereka milih teman cuma berdasarkan penampilan. Karena hal inilah industri hiburan di Korea Selatan dikritik karena terlalu fokus sama penampilan dan kecantikan. Bahkan kalau ada idol berbakat yang punya banyak prestasi, mereka tetap dapat kritik kalau dianggap nggak memenuhi standar kecantikan. Kritik semacam ini memaksa idol buat mengubah diri mereka sendiri. Ada yang diet ekstrem, makeup berlebihan, dan bahkan operasi plastik. Tren ini secara langsung mempengaruhi para remaja yang ngefans sama idolanya dan memuja kecantikan dan penampilan mereka. Alhasil cuma orang-orang cantik yang ngikutin standar kecantikan yang dianggap berharga. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian? Apakah kalian akan mengikuti acara kencang gratis yang dibiayai pemerintah Korea Selatan? Sangat tertarik tentunya. Oke, itu dia pembahasan kami hari ini. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton channel kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati